Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahu dahu wa ala hamma ba'du Pada sahabatku, teman-teman subscriber yang dimuliakan oleh Allah Kali ini kami akan membahas tentang menguak dunia alam jin Yang bersumber dari mukhotobah biljin al-muslim Atau dialog dengan jin muslim Arya Syekh Muhammad Aisyah Dawud Tapi sebelum melanjutkan kami ucapkan terima kasih yang amat besar Bagi para sahabat yang mendukung channel kami Dengan mensubrek, memberikan komentar, atau mengetik like-nya Semoga para sahabatku semuanya diberikan kelancaraan atas segala usahanya Terkabul segala hajatnya Amin amin ya rabbal alamin Pada sahabatku yang dirahmati oleh Allah Jin adalah nama jenis Bentuk tunggalnya adalah Jin-ni Yang artinya tersembunyi Atau yang tertutup Atau yang tak terlihat Hal itulah yang memungkinkan kita untuk mengaitkannya dengan sifat yang umum Ialah alam tersembunyi Sekalipun akidah Islam memaksudkannya dengan makhluk-makhluk berakal Berkehendak, sadar, dan punya kewajiban Berjasad halus dan hidup bersama-sama kita di planet bumi ini Pembahasan yang pertama tentang makna Jin Di dalam bahasa Arab Apabila para sarjana antropologi dan kebudayaan kuno Menegaskan bahwa bahasa yang tercatat paling tua adalah bahasa Sumeria Yang sejarahnya mengakar pada kira-kira 3500 tahun sebelum masehi Yaitu masa yang dalam nisbatnya dengan sejarah umum manusia Setara dengan 5 detik Maka kita bisa berpendapat bahwa bahasa Arab adalah Bahasa induk bagi bahasa-bahasa umat manusia seluruhnya Bahasa Arab adalah bahasa pertama Dan darinya muncullah bahasa-bahasa kuno lainnya Yang juga disebut sebagai bahasa Aramia Yang merupakan cabang darinya Sebab telah ditemukan beberapa teks dalam bahasa Aramia Yang mengacu pada abad ke-14 sebelum masehi Suatu bahasa yang dalam skala besar Terdiri dari bentuk-bentuk huruf Arab sekarang ini Ustadz Muhammad Isa Bertanya kepada jin muslim sahabatnya tentang bahasa paling tua yang pernah dikenal manusia Dia menjawab bahwa Nenek moyangnya yang mati disambar kilatan api Tuhan Karena ulahnya yang mencoba-coba mencuri dengar suara langit Memberitahukan kepada ayahnya bahwa Kakek-kakeknya dulu yang berasal dari India Memberitakan kepadanya bahwa bahasa Arab lah Yang merupakan bahasa paling tua Sebagaimana yang disampaikan oleh kabar-kabar mutawatir di dunia jin Kata jiniyi yang diucapkan orang-orang Arab dahulu Dan juga dipergunakan oleh Al-Quran Adalah makhluk berakal yang tersembunyi Tidak terlihat mata Yang hidup bersama-sama dengan kita Bahasa-bahasa Eropa mengadopsinya dari bahasa Arab Lalu melafalkannya dengan jiniyi Di dalam bahasa Inggrisnya Sekalipun kamus-kamus mereka memaksudkannya dengan arti roh setan Namun dalam film-film modern istilah ini Mereka memaksudkan dengan makhluk berakal Khususnya yang berbuat baik atau membantu manusia Di dalam melakukan kebaikan Pembahasan yang kedua tentang awal penciptaan jin Allah SWT menciptakan jin sebelum menciptakan manusia Dengan selisih waktu yang lama Bila dikiaskan kepada manusia maupun jin sendiri Allah SWT berfirman Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering Yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk Dan kami telah menciptakan jin sebelum itu Dari api yang sangat panas Al-Hijjir 2627 Kalimat sebelum itu Di dalam ayat di atas Mengisyaratkan pada waktu yang sangat lama Yang menunjukkan usia penghunian jin di muka bumi sebelum manusia Dengan demikian selisih waktu tersebut bukan hanya 40 tahun Sebagaimana yang dikatakan sementara orang Akan tetapi ia merupakan waktu yang sangat lama Bahkan jika dikiaskan dengan jin sekalipun Sebab waktu 40 tahun bisa jadi tidak melebihi waktu penyusuan bayi jin saja Kemungkinan waktu tersebut setara dengan 2000 tahun Seperti yang terdapat dalam pendapat yang dinisbahkan kepada Abdullah bin Amr bin As Dalam suatu ruwayat yang mungkin kita duga adalah palsu Atau bisa pula menunjukkan waktu yang lebih lama yang mendekati 6000 tahun Bila dikiaskan kepada manusia Suatu rentang waktu yang dianggap oleh jin sebagai waktu yang sangat lama Yang menjadi salah satu kebanggaan mereka Namun apapun juga adanya Pengetahuan tentang masalah ini sama sekali tidak memberi manfaat Atau mudorot apapun Kita lanjut ke pembahasan ketiga tentang materi asal penciptaan jin Allah Ta'ala berfirman Dan kami telah ciptakan jan sebelum itu dari api yang sangat panas Dan juga Dan dia menciptakan jan dari nyala api Ketika mengisahkan perkataan Iblis Allah Ta'ala berfirman Engkau ciptakan aku dari api sedang engkau menciptakan dia dari tanah Imam Muslim di dalam suhihnya mencantumkan sebuah hadis yang diterima dari urwah Dari Aisyah yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata Malaikat diciptakan dari cahaya dan jan diciptakan dari nyala api Dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan kepada kalian Dengan demikian Baik Al-Quranul Karim maupun Sunnah Rasul yang suci Telah menegaskan tentang materi asal penciptaan jin Yaitu api Sekalipun Al-Quran dan Sunnah sesekali mengungkapkannya dengan nyala api Dan pada kali lain dengan api yang sangat panas Lantas apa yang dimaksud dengan nyala api Marij dan api yang sangat panas Naharis samum itu Berkenaan dengan makna Al-Marij Nyala api Imam An-Nabawi mengatakan Yang dimaksud yaitu jilatan api Al-Lahab Yang bercampur dengan hitamnya api Sementara itu Al-Tobari mengatakan Al-Marij Ialah sesuatu yang bercampur satu sama lain Antara merah, kuning, dan biru Berdasar ucapan orang-orang Arab yang mengatakan Marija Amrul Qaum Yang berarti urusan kaum itu bercampur adu Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan Al-Marij adalah Al-Lahab Nyala api dari Ibnu Abbas Atau inti api Atau lidah api yang berada di puncak Manakala api tersebut menyala Al-Lais mengatakan Al-Marij Ialah api yang sangat terang Yang memiliki nyala panas yang sangat kuat Ibnu Abbas mengatakan Al-Marij adalah nyala api Yang berada di bagian atas Yang saling bercampur warnanya Antara merah, kuning, dan biru Sementara itu Abu Ubaidah dan Al-Hasan mengatakan Al-Marij adalah campuran api Ia berasal dari Marija yang berarti bercampur baur Al-Jauhari di dalam As-Sihah mengatakan Yang dimaksud dengan Marij minar adalah api yang tidak berasap Yang dari itu jin diciptakan Sedangkan mengenai makna As-Samum Imam An-Nasafi Dalam tafsirnya mengatakan As-Samum ialah api yang sangat panas Yang digunakan di tempat peleburan Dalam tafsir Al-Qurtubi Dikatakan diriwayatkan bahwa Allah SWT menciptakan dua jenis api Yang satu sama lain bercampur Dan saling telan menelan Itulah Naris Samum Api yang sangat panas Masih di dalam tafsir Al-Qurtubi Dalam surah Al-Hijir disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan Naris Samum yang darinya jin Diciptakan adalah satu bagian dari tujuh bagian api jahenam Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa As-Samum ialah angin yang sangat panas dan mematikan Di bagian lain Ibnu Abbas mengatakan bahwa As-Samum adalah api tanpa asap Dan halilintar terbuat darinya Sementara itu Al-Qushairi mengatakan bahwa Angin panas disebut As-Samum Karena ia masuk ke dalam tubuh Berdasarkan ulaian di atas Maka tidak ada perbedaan antara Al-Marij Dengan As-Samum As-Samum adalah sifat yang ditambahkan Dan penjelasan bagi karakter Al-Marij Dengan seluruh penghormatan kita Kepada pendapat-pendapat para pendahulu kita Maka pendapat yang mengatakan bahwa As-Samum adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian api jahenam Rasanya tidak memiliki dasar yang kuat Jadi kiranya cukuplah Bila disini kita ketahui bahwa Api ini mengandung ether Yang menyebabkan ia menjadi begitu ringan Dan terdiri dari campuran berbagai warna Yang menyebabkan makhluk yang terbuat darinya pun Memiliki warna yang bermacam-macam Serta kemampuan memanjang dan meninggi Yang menyebabkan makhluk-makhluk yang terbuat darinya pun Mempunyai kecenderungan pada dua sifat ini Demikianlah kajian singkat tentang alam jin Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh